Kemarin teman-teman saya di kantor mulai membicarakan mengenai hibah. Kebetulan kan teman-teman saya usia berpikir bahwa dia sudah akan pensiun. Lalu kemudian akan mulai berpikir untuk tidak lagi mengurusi harta-harta bendanya gitu ya. Nah lalu mulai diskusi tentang hibah bagaimana caranya dan sebagainya. Karena memang juga hibah ini bisa menimbulkan beberapa perkara hukum. Lihat aja di beberapa media masal ada yang hibah ini tidak terata sesuai kepada keturunan-keturunannya. Ada juga kasus hibahnya itu secara lisan. Dan lagi kasus hibah itu menjadi persoalan ketika penerima hibah cerai dengan istrinya. Nah oleh karena itu rasanya bagus juga nih. Kita belajar tentang hibah ya. Oke yuk mari yuk kita belajar hibah. Oke kita belajar hibah ya. Dari kasus-kasus tadi, dari pembicaraan yang tadi. Coba kita lihat. Apa kata hukum perdata tentang hibah? Kalau dilihat dari hukum perdata, ada sekitar 344 kata yang mengistilahkan tentang hibah di kitab hukum perdata. Ada kata hibah, ada hibah-hibah, ada yang dihibahkan, ada juga menghibahkan, atau ada juga yang menyebut dihibah wariskan, menghibah wariskan, hibah-hibah, penghibah, penghibahan. Nah terminologi-terminologi kata yang digunakan itu ada sekitar 344 dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah sebetulnya apa sih hibah itu? Mari kita lihat ya. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata dari pasal 1666 mengistilahkan yang disebut dengan hibah itu adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah itu di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Nah dari sini kita tahu bahwa hibah itu hanya bisa dilakukan ketika orang masih hidup. Karena seringkali terjadi perbedaan pikiran atau perbedaan pendapat ada yang mengatakan bahwa hibah itu seperti waris. Tidak. Bedanya dengan waris, waris itu ketika orang sudah meninggal baru waris. Tetapi waktu dia masih hidup itu namanya hibah. Nah itu-itu-itu pengertian ini harus kita proleh di awal. Nah apa yang boleh dihibahkan? Hukum Perdata mengatur bahwa barang-barang yang dihibahkan itu adalah barang-barang yang sudah ada. Jadi tidak boleh menghibahkan rumah yang akan dibeli atau mobil yang akan dibeli. Itu tidak boleh. Jadi harus barang-barang yang ada pada saat si penghibah masih hidup, barang itu sudah ada. Itu yang boleh dihibahkan. Nah kemudian sering juga dipertanyakan bagaimana sih cara melakukan atau administrasi penghibahan. Nah ini kita coba lihat bagaimana proses yang harus dilalui oleh setiap orang yang akan melakukan hibah. Baik teman-teman sekalian saya coba melihat aturan main yang perlu kita tahu tentang hibah. Bagaimana kalau misalnya ya, ini sertifikat atas nama ayah, tapi ibu sudah meninggal. Nah siapa yang harus menedatangani akta ibu-ibu? Ini juga sering dipertanyakan gitu ya. Nah maka semua ahli waris harus ikut menedatangani, itu wajib. Karena tadi sesungguhnya kalau ibunya masih ada cukup ayah dan ibu dan ada baiknya anak-anak yang lain. Tetapi kalau ibu sudah meninggal, nama sertifikat nama ayah, siapa yang harus menedatangani? Selain seluruh ahli waris yang seharusnya juga mendapatkan hak waris terhadap aset itu, ikut menedatangani akta hibah supaya ya itu menjadi sah ya. Orang-orang yang punya hak itu juga memang menyatakan, memberikan hibah kepada Anda yang ditujukan oleh orang tua Anda sebagai penerima hibah. Itu salah satu variasi yang terjadi dalam transaksi hibah ya teman-teman ya. Tapi biasanya sih PPAT juga sudah menjelaskan ini ketika Anda datang ke PPAT untuk mengikuti proses hibah. Variasi-variasi dalam hibah ini bisa juga bermacam-macam. Nah setelah dari PPAT ya, PPAT akan membuat akta hibah. Juga setelah PPH-nya kalian urus SKB, artinya tadi permohonan untuk tidak perlu membayar PPH tadi, karena itu tadi setingkat gitu ya. Maka kalian juga harus bayar yang namanya BPHTB, ya. Biaya perolehan hak atas tanah. Ini memang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku. Nah BPHTB ini kalian bisa konsul ke PPAT yang membantu. Jadi nanti kalau misalnya membuat tagihan BPHTB-nya, itu biasanya PPAT itu akan menginput ke sistem tergantung dari kebijakan di daerah tempat nih. Berapa BPHTB normalnya sih, ya sekitar 5 persenan ya. Tetapi tiap daerah bisa berbeda-beda. Untuk ini mungkin kalau misalnya wakibah dari orang tua kepada anak, kemungkinan pengurangan itu bisa juga tergantung kebijakan di daerah itu. Nah mengenai siapa yang akan bayar, ya itu kesepakatan ya. Bisa ayahnya, bisa, atau penerimanya. Kalau si penerimanya belum punya uang, ya bolehlah ayahnya yang bayar. Mudah-mudahan sudah paham ya prosesnya tadi ya. Kalau nanti misalkan masih ada hal-hal yang berkaitan atau variasi-variasi transaktif tiba ini, mungkin kita akan bahas di kesempatan yang lain. Nah jadi pertama, aspek perpajakan urusnya, terus ya tentu datang ke BPHT, kemudian ada akta hibah, lalu bayarkan BPHTB-nya. Nah selain itu, ya ada juga sih biaya-biaya berkaitan dengan hibah ini. Teman-teman cikap ya, tentu saja yang namanya jasa pembuatan akta itu juga harus dibayar. Ya, nggak bisa gratis, BPHTB nggak mau buat akta bayar biasanya sih sekitar 1% dari nilai objek pajak dihitung biasanya berdasarkan NGOP dari aset yang dihibahkan. Nah, kemudian ada lagi biayanya biasanya ya, biaya balik nama. Karena biasanya setelah hibah dari ayah, dihibahkan kepada anak, anak ingin dong namanya ada di sertifikat ya. Betul ya? Nah, oleh karenanya perlu biaya balik nama. Nah, jadi biaya balik nama ini ya harus dibayar. Ya, biasanya tagihannya oleh BPN, ya bagaimana cara menghitungnya? Sebenarnya sih nggak sulit-sulit amat sih menghitungnya di BPN karena mereka punya patokan lah. Biasanya ada standar untuk zona-zona tertentu gitu ya, wilayah tertentu, berapa biaya balik nama yang harus dikenakan dalam proses hibah ini. Nah, lagi-lagi, yang bayar bisa anak juga atau kesempatan dengan orang tuanya ya. Tetapi memang harus ada pembayaran. Nah, bagusnya sekarang BPN itu sudah menggunakan elektronik dalam prosesnya. Jadi, rasanya sih semestinya sih tidak terlalu lama ya. Orang-orang bisa melihat juga zonanya ya. Itu sudah keberadaan tanah itu juga sekarang sudah menggunakan digital. Ya, tiap orang sudah bisa mengetahui letak tanahnya gitu ya. Kalau nggak salah namanya ada di ini, apa bumiku apa? Kalau nggak salah ya teman-teman nanti bisa dicek deh di website ya. Jadi, bisa mengetahui zona tanah kita ada di mana dan itu kecanggihan dari BPN sekarang untuk mengetahui letak tanah dan lokasinya. Yang tentu saja berkorelasi pada biaya balik nama tadi. Jadi, kita bisa ringkas ya biayanya apa saja. Tadi mudah-mudahan sudah bisa dulu mengurus keringanan BPH tadi ya. Kalau satu tingkat itu boleh diurus bahkan bisa sampai nol gitu ya. Itu satu. Kemudian biaya yang berkaitan dengan BPHTB. Itu lagi-lagi berkisar antara 2,5 sampai dengan 5%. Nah, lalu kemudian honor untuk pembuatan akta. Honor akta hibah ini biasanya sekitar 1% dari nilai aset yang dihibahkan. Jadi, sudah bisa ditaksir ya. Nah, ada satu lagi tadi. Biaya balik nama. Biaya balik nama ini standarnya ada di BPN tergantung zona. Jadi, kita sudah bisa hitung berapa kira-kira uang yang harus disediakan untuk proses hibah sampai itu menjadi balik nama. Ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah dokumen apa yang diperlukan? Ya kan? Dokumen apa yang diperlukan dalam proses hibah ini? Ya, tentu saja dalam proses hibah ini siapa yang menghibahkan? Ya, dokumennya harus ada ya, teman-teman ya. Jadi, dokumen dari orang tua misalnya KTP. Ya, jangan lupa sertifikatnya ya harus ada juga. Ya, teman-teman jangan sampai sertifikatnya nggak ada. Ya kan? Apa yang mau dihibahkan? Jadi, KTP dari orang tua. Ya, kedua-duanya ayah dan ibu itu harus ada. Nah, kalau misalnya asumsinya ayah dan ibu masih ada. Nah, tentu harus KTP, kakak itu harus ada. Kemudian juga dokumen lain yang diperlukan misalnya adalah PBB, bukti bayar PBB. Tadi sertifikat dan bukti bayar PBB. Itu harus ada ya. Lalu kemudian, kalau misalnya ada kesediaan dari saudara-saudaranya yang lain yang ikut menentangkan, maka KTP mereka juga seharusnya ada. Nah, kemudian ya tentu KTP dari si penerima hibah. Anda nih yang menerima hibah, kedapatan rejeki nomplok dari orang tua ya. Nah, Anda juga harus sertakan KTP. Kalau Anda sudah menikah, ya boleh juga KTP istri ya, disertai dengan kakak. Nah, kemudian rasanya nggak banyak ya. Dokumen yang diperlukan, proses berikutnya tadi akan dilanjutkan oleh PPAT. Nah, pertanyaannya, kira-kira berapa lama ini? Nah, pada umumnya sekitar 2-3 bulan ini akan selesai. Dari sejak awal sampai dengan akhir proses. Itu mungkin yang bisa saya bagikan tentang hibah. Oh ya, ada juga pertanyaan ke saya mengenai, mungkin nggak hibah itu ditarik kembali? Ya, ditarik kembali oleh si pemberhibah dalam hal ini orang tua. Nah, kaum apa perdata itu sudah mengatur, ya ada satu pasal, ya. Di pasal 1688, ya saya bacakan aja ya, kaum apa perdata pasal 1688. Sebutkan begini, teman-teman, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana, penghibahan telah dilakukan. Jadi kalau ada syarat hibah tapi dia nggak lakukan, itu bisa ditarik kembali. Yang kedua, jika si penerima hibah, Anda nih ya yang menerima hibah, telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah. Waduh, seram nih. Ya, jika ketahuan atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Misalnya, supaya ada hibah, ada tekanan atau ya macam-macam jenis kejahatan. Nah, yang berikutnya adalah, jika ia menolak memberi tunjangan, maksudnya ia itu adalah si penerima hibah, ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Nah, 1688 ini mengatur, ya, teman-teman sekalian, bahwa sebetulnya hibah itu tidak bisa dibatalkan. Kecuali tiga poin tadi. Ya, malakala ternyata ada syarat yang tidak dipenuhi, kemudian ternyata terbukti melakukan kejahatan dalam rangka proses hibah atau melakukan kejahatan lain kepada si penghibah. Dan yang ketiga, tidak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah ayah Anda kalau dia mengalami jatuh miskin, itu bisa ditarik, bisa ditarik aset yang tidak dipenuhi bahkan. Nah, mungkin itu dulu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, ya, apa yang harus dilakukan dalam proses suatu hibah. Lagi-lagi, teman-teman, jangan salah paham, ini bukan waris. Ya, jadi hanya boleh dilakukan ketika orang tua masih hidup. Tapi jangan buru-buru, minta supaya orang tua sudah menghibahkan, ya. Itu bahaya juga, itu harus dengan kerelaan dari orang tua. Karena beliau lah yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan aset itu kepada siapa yang akan diberikan. Oke, kalau kurang jelas, japri, ya. Tetapi, mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan tadi bermanfaat buat Anda dan buat kita semua. Nanti untuk topik-topik yang lain, kita buka channel yang lain lagi, ya. Jangan lupa subscribe dan follow, ya. Thank you.